Baik, Ministra TVR Parmen, dimanapun Anda berada, Sanisya Tengah berada di Gedung Nusantara 2, tepatnya berada di depan ruang rapat, dimana diselenggarakan rapat perdana dari Pansus Angket Ibadah Haji. Seperti yang kita tahu bersama bahwa penyelenggaraan ibadah haji telah usai dilaksanakan. Namun banyak hal yang menjadi temuan dari tim was haji DPR RI seperti adanya peralihan kuota tambahan yang seharusnya 98% ke kuota regular menjadi 50% ke regular dan 50% ONH+. Dan kendaraan antarjemput yang tidak ramah lansia juga ada makanan yang diterima jemaah haji dalam keadaan sudah basi dan tenda di Arofah yang juga sudah over capacity. Dan kita telah berkesempatan untuk membahas dengan Ketua Pansus Angket Haji bersama tim Bapak Nusron Wahid dari Fraksi Gulkar. Bapak terkait dari fokus pembahasan rapat Pansus ke depan seperti apa Pak? Jadi setelah disepakati ada tiga fokus pembahasan masalah Pansus Haji. Yang pertama adalah masalah dugaan sekali lagi dugaan ya dugaan penyalahgunaan memenang Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota tambahan haji tahun 2024 yang harusnya digunakan untuk kuota reguler dialihkan ke kuota khusus. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berbagai hal-hal yang menyangkut operasional haji di tahun 2024. Baik itu manajemen sumber daya manusianya, pelayanannya, kemudian masalah servisnya, sampai pada sistemnya, dan sebagainya. Yang nomor tiga, kita akan fokus pada bagaimana sih sebetulnya pembenahan sistem keuangan haji Indonesia ke depan, sehingga lebih akuntabel, lebih transparan, dan lebih menjamin keterbukaan dan masa depan apa namanya, risiko nasabah, anorsiko daripada jamaah yang mempunyai duit tersebut. Pak, langkah ke depan dari Pansus terhadap temuan tim was DPR nanti seperti apa? Jadi gini, Pansus minggu depan akan memanggil semua pihak-pihak yang terkait, yaitu dari kalangan regulator, dari kalangan pelaku, baik itu pelaku dari travel, maupun KPIH dan juga nanti ada perwakilan perwakilan nasabah dan perwakilan jamaah dan perwakilan daripada masyarakat yang terlibat mengikuti jalannya ibadah haji. Periudinya kan segera usahkan ya Pak? Dan dari kapan Pansus Angket nanti akan menghasilkan teknologi? Pansus Angket akan bekerja sampai mulai hari ini sampai sidang penutupan akhir. Pokoknya pada tanggal 30 saat 30 September pukul 0.00 sebelum 1 Oktober dilantik baru anggota DPRM baru Insyaallah ini sudah selesai semua. Oke? Dan kita sudah rencang bahwa weekend pun akan kerja. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Nusron Wahid bersama tim terkait Pansus Angket Haji dan DPF fokus pada tiga hal yaitu pada kuota nanti yang kedua juga layanan yang ketiga pada sistem keuangannya pada sistem ibadah haji ini dan sehingga diharapkan ke depannya apabila sudah lancar diharapkan ibadah haji dapat lancar dan benar-benar memuliakan para tamu Allah di Tanah Suci Mekah. Demikian yang dapat saya laporkan terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan angkerkan saya di studio.